Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki All New F3 nih ya Ini All New F3 Dan disini ya Disini ada sedikit ini kendala ya Ini untuk audio ya Audio atau head unit Ini berhubungan sama kamera mundur Oke Nah ini ketika kita mundurin Ini ya Nah ini terdapat dua garis ya Dua garis Oke Nah ini dua garis Nah kalau seperti ini kita juga agak sedikit Ini ya melihatnya ya Sedikit risih gitu Oke Nah ini cara untuk menghilangkan salah satunya Nah ini kita ke Pengaturan dulu Oke Terus ke kamera Nah Pedoman parkir Nah ini kita matikan aja Oke Nah ini off Oke Nah ini kalau kita on Disini ada pengaturan untuk garis parkirnya Nah ini bisa diatur Ini untuk yang di head unitnya Oke Nah ini bisa diatur ini Ini kurang kanan atau kurang kiri gitu kan Tinggal kita pencet ini Kurang atas atau kurang bawah gitu ya Ini bisa diatur Kalau untuk yang di head unitnya Nah ini untuk yang garis ini ya Ini garis lurus Ya garis lurus Saring Saring berhubungan Nah ini bisa kita matikan Nah oke kita off dulu Nah setelah itu tinggal Kita Mundur lagi Oke Nah Kalau ini bawaan dari kamera ya Kalau yang ini Yang garis Putus-putus ini Bawaan dari kameranya Jadi untuk Kamera Kamera universal ya khususnya Dia pasti ada pedoman garis parkirnya Dan walaupun tidak ada Di head unit All new R3 ini Bisa diatur ya Bisa diatur di Pengaturan Pedoman garis parkir ini ya Ini kalau bawaan Kamera universalnya Tidak ada Kita bisa Aktifkan dari sini Pedoman parkir ini Kita on Dia akan muncul Nah kalau Kejadian seperti tadi Dia akan double tuh Ya double Jadi kita Ngelihatnya juga agak risih Jadi kita pakai Yang salah satu aja Kita bisa pakai yang Dari head unit bisa Atau yang dari Si kameranya Kalau dari Kameranya ingin Di non aktifin Berarti ada salah satu Kabel yang ke kamera itu Dipotong Untuk panduan garis parkir Jadi kita Ini ya Garis parkirnya itu Dari Head unitnya Begitu Nah ini kita Offkan aja Kalau pengen Ada Salah satu Oke Nah ini Ini cuma ada satu ya Oke Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya dapat Bermanfaat bagi kita semua Dapat memberikan informasi Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini